Intro Ya salah satu kakau kami mati Misalnya kita akan ganti Kita akan menggali Lubang Dengan Lebar 50 sampai 60 cm Persegi Kemudian kedalaman 50 cm Kita akan coba gali Untuk beranaman kembali Kakao yang telah mati Inilah hasil galian Kita Dengan menggunakan Skop Karena tanahnya agak berpasir Jadi agak mudah untuk digali Kita pisahkan Tanah bagian atasnya Ini Gata biasa disebut topsoil Kita simpan di sisi kiri Dan kita siapkan Untuk tanah bagian bawah Di sisi sebelah kanan Hasil galian tambahan kita Jadi kedalaman sudah mencapai Antara 50 sampai 60 cm Dan bagian bawah kita gemburkan Dan bagian bawah kita gemburkan Seperti kami sampaikan tadi Kami akan pisahkan tanah bagian atas atau topsoil di sebelah kiri Dan tanah bagian bawah ini kita simpan di sisi kanan Jadi kita tidak mencampur tanah kita Karena ini butuh perlakuan tambahan Agar tanah bagian bawah ini juga memiliki unsur hara yang tinggi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini kebutuhan yang akan kita perlukan pada saat penanaman kakao Di sini ada pupuk organik Ya ini campuran pet organik SP36 dan pupuk kandang Kemudian ada dolomit Dolomit di sini Atau kapur pertanian ada banyak Dan kami gunakan yang Miss 100 Jadi kami tidak sebut mereknya Jadi silahkan pilih Dolomit Miss 100 Kemudian bibit Bibitnya akan kita tanam dan pelihara Sesuai dengan klon yang kita inginkan Jadi kita masukkan pupuk organik Ke dalam lubang kurang lebih 1 kg Ini menjadi unsur hara Buat akar tunjang nanti tanaman kakao kita Supaya akar tunjangnya sehat Selanjutnya tanah bagian bawah Itu kita campur dengan dolomit Begitupun dengan lubang tanam kita Ini gunanya untuk menetralkan pH tanah kita Jadi Dengan neternya tanah kita Unsur hara pada tanaman itu mudah diserap Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dalam menu Dan Setelah ini Kita akan memberi Nutrisi awal Berupa pupuk kimia Yang kita gunakan adalah pupuk NPK Kita gunakan pupuk NPK secukupnya ini untuk merangsang pertumbuhan awal dan kita gunakan pupuk kimia karena ini sangat mudah dan cepat diserap oleh tanaman jadi kita sistem pempukannya ini sistem larikan kita beri pupuk kemudian kita tutup kembali agar tidak menguap dan mudah diserap oleh tanaman kita dan seperti inilah hasilnya dan tahap terakhir kita akan memberikan penaung atau naungan bagi kakao kita bila saja ada perubahan cuaca ini cuaca panas itu bisa membuat kakao kita stres jadi catatan buat teman-teman sebelum memberikan penaungan jika bukan musim hujan hendaklah tanaman disiram terlebih dahulu sebelum diberi penaung karena kebetulan daerah kami saat ini musim hujan yang curah hujannya sangat tinggi jadi tanaman tidak perlu kami siram semoga bermanfaat terima kasih telah menonton